Intro Hujan lebat sepanjang hari yang mengguyur wilayah kecamatan Sindang Wangi Majalengka membuat salah satu akses jalan menuju objek wisata terancam putus. Akibatnya kondisi jalan yang membahayakan para pengguna jalan, petugas kepolisian akhirnya memasang garis polisi. Namun hingga saat ini jalur tersebut masih dapat dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara pihak kepolisian dalam mengambil langkah memasang garis polisi adalah langkah yang efektif untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan longsornya tanah di pinggir jalan tersebut akibat diguyur hujan terus-menerus. Baik, kami jelaskan di sini, dengan dipasangnya garis polisi dengan maksud tujuan, karena jalan Bantaragung Sindang Wangi ini salah satunya merupakan objek wisata di blok desa Bantaragung yaitu Ciruk Tipete. Oleh sebab itu, aktivitas masyarakat khususnya di Sabtu dan Minggu sangat rame untuk kegiatan mengarah ke objek wisata Ciruk Tipete. Baik, untuk pengalahan arus lintas, saya kira tidak, karena ini jalan satu-satunya menuju objek wisata desa Bantaragung, wisata Ciruk Tipete, karena dilihat kemungkinan juga masih bisa dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kurang lebih 4 meter. Kedalaman? Kedalaman 4 meter. Panjangnya sendiri? Panjangnya sendiri 18 meter. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwar Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata!